Melanggar segel, Kaisar Han Xing tidak dapat memperoleh dukungan dari orang suci, dan orang suci dari aliansi sebelumnya pasti tidak akan melepaskannya, Yu Taibai dengan cepat menunjukkan inti masalahnya. Dongfang Chunjun telah beroperasi di lautan waktu selama bertahun-tahun bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena kepentingan dan prestise yang sama. Akan cukup baik jika orang suci dari keluarga Mu dan Leng tidak menemukan masalah dengan Kaisar Han Xing setelah dilahirkan kembali. Namun, Luo Xiao tiba-tiba menggelengkan kepalanya, situasinya mungkin berbeda dari yang kita bayangkan. Orang suci itu terlahir kembali sebelum saya, dan saya mendengar mereka berkumpul di pulau beberapa hari yang lalu, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Yu Taibai dan Chen Huangyi sedikit mengangkat alis. Di sisi lain, Luo Zheng berkata, saya khawatir hanya ada satu orang yang dapat menekan kemarahan para orang suci dari aliansi kekayaan. Luo Xiao mengangguk. Reaksi Luo Zheng tidak lambat. Yu Taibai juga langsung mengerti, Tuan, Anda berbicara tentang penjaga Suanyuan itu. Mereka memanggilnya Penatuahu, kata Luo Zheng. Jing Wu Huan berkata, maksudmu pengawal Suanyuan ingin menggunakan Kaisar Han Xing? Luo Xiao mengangguk dan mengerutkan kening, Dong Fang Chunjun sudah mati, dan bagi pengawal Suanyuan, itu adalah masa lalu. Jika seperti yang Anda katakan, Kaisar Han Xing mengendalikan domain iblis abis, pengawal Suanyuan akan membutuhkannya untuk memecahkan asal-segel asal itu masalah terbesar kita. Bahwa Huan adalah yang terlemah dari pengawal Suanyuan, jadi segel asal-asal yang memenjarakannya saat itu tidak lengkap, dan itulah mengapa Dong Fang Chunjun membebaskannya. Jika pengawal Suanyuan lainnya dibebaskan oleh Kaisar Han Xing, konsekuensinya tidak terbayangkan. Petik 2. Rencana Luo Xiao, Seng Jiu, dan Gu Bei saat itu hanya mencakup Huan. Luo Xiao tidak tahu bagaimana menghadapi pengawal Suanyuan lainnya. Pengawal Suanyuan itu jauh lebih kuat dari orang suci, dan mereka adalah lawan yang tak terkalahkan. Melihat ekspresi muram Luo Xiao, Yu Taibai dan Jing Wu Huan saling memandang. Yu Taibai kemudian memandang Luo Zheng dan tersenyum, ada berita yang belum kamu sampaikan kepada Tuan. Berita apa? Luo Xiao merasa aneh. Dari kata-kata Yu Taibai, sepertinya informasi ini cukup untuk mempengaruhi keseluruhan situasi, tapi apakah itu mungkin? Di penjara pohon Dewa Fusang, saya tidak punya waktu untuk memberi tahu Anda secara detail. Saat itu, ibu dan saya terjebak di bawah tanah. Luo Zheng hanya bisa memberi tahu ayahnya tentang apa yang terjadi di luar alam surgawi. Dengan kata lain, bala bantuan kuat klan Li berada di luar alam surgawi. Bahkan dengan ketenangan Luo Xiao, dia sangat gembira saat ini, dan suaranya naik satu oktav. Tentu saja dia tahu apa artinya itu. Itu benar, jawab Luo Zheng. Bagus-bagus-bagus. Luo Xiao, yang berdiri di depan Ola, berkata, baik, tiga kali berturut-turut. Dia menghela nafas panjang dan menatap putranya dengan ekspresi penuh arti. Saat itu, dia, Gubei, dan Sein Jiu telah memeras otak mereka untuk membuat jebakan di alam semesta yang besar. Mereka menaruh harapan terakhir mereka pada Luo Zheng untuk melawan Dongfang Chunjun. Namun kenyataannya, apa yang terjadi setelah itu sangat berbeda. Bagaimanapun, seluruh situasi berkembang secara dinamis. Setiap penyimpangan kecil dapat menyebabkan perubahan besar pada arah akhir. Tidak peduli seberapa baik Luo Xiao dalam membuat jebakan, tidak mungkin baginya untuk memiliki segalanya dengan kuat di tangannya. Dia tidak dapat meramalkan bahwa Luo Zheng akan mengacaukan rencana aliansi kaya karena seekor tikus, menyebabkan Dongfang Chunjun jatuh sebelum waktunya, dan Taoist lainnya bahkan tidak dapat tumbuh. Bahkan lebih mustahil baginya untuk memprediksi bahwa Yueyin Liu akan dilahirkan kembali dan menggantikan Dongfang Chunjun untuk mengendalikan abis demon teritori. Jelas, penyimpangan terbesar adalah Luo Zheng meninggalkan alam surgawi dan menemukan bala bantuan yang kuat di alam nirvana. Kita harus pergi dan menemui mereka, kata Luo Xiao. Tapi untuk saat ini, aku akan pergi dan mencari ibumu dulu. Kemudian, Luo Xiao pergi. Melihat ayah mereka bergegas kembali, Luo Zheng dan yang lainnya memiliki senyum di wajah mereka. Memecahkan konflik antara ibu dan bibi Hanjiu sudah cukup membuat ayah menderita. Di puncak pohon Jianmu, Kaisar Han Xing dan Huyan berdiri di dahan yang lebih tinggi dengan tangan di belakang punggung. Di bawah mereka, Han Changyan duduk bersila, Untayan energi hitam terus mengalir di sekelilingnya. Mengapa segel asal begitu kuat? Bahkan penatua Huyan tidak dapat memecahkannya. Siapa yang memasang segel yang begitu kuat? Kaisar Han Xing bertanya dengan tenang. Kaisar Han Xing juga agak bingung. Seseorang yang bisa membuat segel yang begitu kuat seharusnya tidak memiliki masalah membunuh pengawal Suanyuan, kan? Huyan tersenyum dan berkata, Tentu saja segel asal sangat kuat. Saat itu, Yuan yang memikat kita ke sini untuk menggunakannya. Namun, ini bukan kekuatan Yuan sendiri. Segel asal adalah sesuatu yang unik di alam surgawi. Dia hanya mengaktifkannya. Kesimpulannya, segel ini dibuat secara pribadi oleh Chiyu. Tentu saja sangat kuat. Chiyu melemparkannya sendiri. Kaisar Han Xing terkejut. Dongfang Chunjun mengetahui dunia ibu melalui Li Luoxui, jadi Kaisar Han Xing juga memiliki pemahaman umum. Dia tahu bahwa Chiyu adalah pencipta alam surgawi. Makhluk yang begitu kuat adalah keberadaan yang tidak bisa dia bayangkan. Huyan mengangguk. Kakaku sudah lama menebak bahwa satu-satunya cara untuk memecahkan segel asal adalah di abis di Menrealem. Tebakannya benar. Saat itu, Huyan telah menggunakan segala macam metode untuk mencoba dan memecahkan segel asal, tetapi tidak berhasil. Energi hitam mengalir dari ujung jari Han Chang Yan, terus-menerus menyapu bola di depannya. Energi hitam perlahan merusak bagian luar bola. Meskipun setiap semburan energi hanya bisa meninggalkan bekas kecil, segel asal tidak mampu menahan korosi konstan dari energi hitam. Satu hari kemudian, lekukan setebal lengan muncul di tengah segel asal. Dua hari kemudian, lekukannya semakin dalam. Tiga hari kemudian, pusat segel asal tidak lagi lengkap. Orang bisa melihat bahwa lekukan itu sangat dekat dengan orang-orang di dalamnya. Pada saat itu, Puzeh berkata dari dalam segel asal, Baiklah, biarkan dia menghindarinya sedikit. Petik dua, Kaisar Han Xing mengangguk. Di bawah, Han Chang Yan sudah menarik tangannya. Dengan lompatan ringan, dia meninggalkan bola. Segera setelah itu, mereka merasakan aura yang kuat dan mendominasi terpancar dari bola tersebut. Seolah-olah seekor binatang buas yang kekar mencoba melepaskan diri dari segel. Retakan, mengikuti suara retak, retakan muncul di tengah bola yang menjebak Puzeh. Hancurkan untukku. Ledakan, segel asal tidak mampu menahan kekuatan Puzeh pada akhirnya. Bagian tengah segel asal benar-benar rusak. Akhirnya, sosok kekar muncul dari segel asal dan melesat ke langit dengan kecepatan luar biasa. Hahaha, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku keluar. Tawa liar Puzeh memenuhi langit. Bahkan pucuk-pucuk pohon di atas pohon pembangun mulai bergoyang. Wang Xinfei. Puzeh terbang dalam lingkaran besar di udara sebelum terbang menuju pohon pembangun. Huyan dan Puzeh memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Selama bertahun-tahun, Huyan jarang menunjukkan kekuatannya di depan orang luar. Dia bahkan berpura-pura menjadi sesepu alam abadi sejati dan bersembunyi di kota dewa kecil. Bahkan Dongfang Chunjun hanya tahu bahwa Huyan adalah ahli alam paramita. Dia tidak tahu seberapa kuat ahli alam paramita, jadi dia tidak menonjolkan diri. Tapi Puzeh dan Huyan jelas merupakan dua ekstrim. Retakan, saat Puzeh mendarat, dia menginjak tiang utama yang kokoh dari pohon pembangun. Meskipun wilayah Bechen telah berubah menjadi wilayah mati dan pohon pembangun seperti pohon mati, pohon itu sendiri masih hidup. Kalau tidak, itu tidak akan bisa mempertahankan segel asal. Bahkan orang suci pun tidak akan bisa memotong tiang utama yang tebal dengan mudah. Namun saat Puzeh turun, sebuah retakan muncul di permukaan tiang. Seolah-olah tiang itu akan patah jika dia menggunakan kekuatan apapun. Aura yang mendominasi. Kaisar Hanshing dikejutkan oleh aura yang dikeluarkan Puzeh. Itu adalah aura dari artis sebenarnya dari Dao. Orang suci selalu bersemangat untuk mempelajari artis sebenarnya dari Dao. Bahkan jika itu tidak lengkap, mereka akan tetap mengolahnya tanpa lelah. Kaisar Hanshing telah merasakan banyak jenis artis sebenarnya dari Dao, tetapi dia belum pernah melihat yang begitu mendominasi. Kamu tidak buruk? Puzeh menepuk bahu Kaisar Hanshing, lebih kuat dari Dongfang Chunjun sampah itu. Mendengar ini, Huyan sedikit mengernyit. Huyan telah mendukung Dongfang Chunjun selama bertahun-tahun dan memiliki perasaan padanya. Dia secara alami merasa jijik disebut sampah tepat setelah kematiannya. Tapi Huyan adalah yang terlemah dan memiliki status terendah di pengawal Suanyuan, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Kaisar Hanshing tersenyum. Sage Agung Chunjun mungkin satu-satunya yang telah menguasai artis sejati Dao. Dia berada di garis depan semua orang suci. Jika Sage Agung Chunjun adalah sampah, maka orang suci lainnya bahkan lebih buruk daripada sampah. Huyan memandang Kaisar Hanshing dengan heran, tetapi dia dengan cepat memahami niat Kaisar Hanshing. Kata-katanya terdengar sederhana, tetapi dalam kenyataannya, dia memberitahu pengawal Suanyuan bahwa dia bahkan tidak memiliki niat sejati Dao yang lengkap, dan dia ingin mengklaim pujian dan diberi hadiah. Wu Zhe tertawa. Makna sejati Dao Dongfang Chunjun adalah makna sejati kekacauan yin yang yang diwariskan kakak kepadanya. Jika kau ingin mengolahnya, tunggu sampai segel kakak rusak. Belum terlambat baginya untuk mengajarimu. Dengan waktu yang cukup, pada akhirnya anda akan dapat melangkah ke laut niat sejati. Apakah anda bisa melewatinya atau tidak? Itu sulit dikatakan. Petik 2. Kaisar Hanshing sangat gembira. Kaisar Hanshing tahu betul dari mana makna sejati yin yang keos Dongfang Chunjun berasal. Namun, apa yang diajarkan Pang Miao pada Dongfang Chunjun adalah bahasa sanskerta yang unik. Pang Miao memberikan teknik khusus kepada Dongfang Chunjun, memungkinkan Dongfang Chunjun untuk menyerap arti sejati yin yang keos dari bahasa sanskerta. Kaisar Hanshing dapat melihat bahasa sanskerta ketika dia mengintip ke dalam ingatan Dongfang Chunjun, tetapi dia tidak dapat memahami artinya. Dia tidak bisa melihat arti sejati dari arti sejati yin yang keos darinya. Wu Zhe setuju, tapi Pang Miao tidak mengatakan apa-apa. Kaisar Hanshing memutuskan untuk menyerang saat setrika masih panas. Dia menangkupkan tangannya ke arah arti sejati kekacauan Pang Miao dan bertanya, Tuan Pang Miao, maukah Anda mengajari saya arti sejati dari arti sejati kekacauan yin yang? Pang Miao berkata tanpa emosi, seperti yang dikatakan Wu Zhe, ini masalah kecil. Mata Kaisar Hanshing berkilat, dan dia berkata, ayo cepat dan buka segelnya. Cahaya hitam muncul lagi di tangan Han Changyan. Tidak mudah bagi dewa sejati untuk meninggalkan alam dewa. Ada lusinan alam semesta besar di langit di atas lautan waktu. Sangat berbahaya menerobos masuk ke dunia batin orang suci. Bahkan jika Anda mengelilingi alam semesta di langit, ada lapisan hukum luar angkasa yang kuat di bagian paling atas langit. Sangat sulit bagi dewa sejati tingkat atas untuk menembus lapisan ini. Dewa sejati dan orang bijak yang sempurna dapat menerobosnya, tetapi tidak ada yang mau melakukannya. Selain orang suci, semua orang akan mati jika mereka melangkah ke dunia luar. Hampir semua dewa sejati mengetahui hal ini. Jika seorang suci ingin meninggalkan alam ketuhanan, itu sederhana. Hanya ada dua langkah, memasuki alam semesta dan meninggalkan alam semesta. Dengan bantuan Luo Xiao, Luo Zheng dan Li Luo Shui kembali ke alam semesta evolusi besar. Menurut waktu di alam semesta, dia telah pergi selama lebih dari 200 tahun. Jumlah waktu ini tidak lama bahkan untuk para pembudidaya Divine Ocean Realm. Luo Zheng memikirkan teman-temannya di alam semesta. Luo Xiao melihat suasana hati putranya dan tersenyum, bahwa aku untuk mengunjungi para senior Nirvana Realm terlebih dahulu. Saat kita kembali, aku akan membawamu berkeliling alam semesta. Luo Zheng mengangguk. Luo Xiao melambaikan tangannya dengan lembut dan membangun terowongan luar angkasa ke puncak alam semesta. Mereka bertiga melewati puncak alam semesta tanpa halangan apapun dan berdiri di puncak alam dewa. Pesawat besar ini dapat dilihat dengan jelas, namun karena terlalu jauh, pandangan mereka menjadi kabur. Mereka tidak melihat para ahli alam Nirvana itu. Arah itu, Luo Zheng tidak memiliki pemahaman mendalam tentang alam dewa, tetapi dia telah mengamati alam dewa dari berbagai sudut. Setelah memastikan lokasi alam semesta evolusi besar, tidak sulit untuk menunjukkan di mana Penatua Jin dan Ming Wei berada. Luo Xiao sekali lagi membawa mereka berdua dengan teleportasi lebih besar. Setelah beberapa teleportasi, mereka akhirnya melihat pusaran air besar muncul dari kejauhan. Seharusnya begitu, kata Luo Zheng. Aura yang sangat kuat, melihat pusaran air besar itu, mata Luo Xiao berkilat. Kekuatan yang terkandung dalam pusaran air ini jelas bukan sesuatu yang bisa diciptakan oleh seorang suci. Berdengung. Ketika mereka bertiga berteleportasi lagi dan berjalan keluar dari terowongan luar angkasa, suara samar terdengar, terakhir kali, seorang pria sembrono berlari keluar dan terbunuh. Sepertinya dia tidak belajar pelajarannya. Eh, Luo Zheng, kenapa kamu kembali? Petik 2. Orang yang berbicara adalah Qi Yi, Penatua Jin, Fu Er, dan yang lainnya sedang duduk bersila dan memulihkan energi mereka. Mendengar kata-kata Qi Yi, mereka membuka mata. Tatapan mereka dengan cepat tertuju pada Luo Xiao dan Li Luo Shui, yang berada di belakang Luo Zheng. Meskipun Luo Xiao adalah orang suci, di mata mereka, dia tidak berbeda dengan dewa sejati Paragon. Namun, Li Luo Shui berbeda. Sekilas mereka bisa melihat bahwa tubuh berharga yang membekukan darah itu jelas bukan produk dari alam dewa. Mereka hanya bingung. Siapa yang mau mengorbankan diri dan menggunakan tungku yin yang untuk mengolah tubuh yang berharga ini? Luo Zheng? Siapa mereka? Penatua Jin segera bertanya. Mereka adalah ayah dan ibuku. Luo Zheng tersenyum. Mereka ingin melihatmu. Sama seperti sebelumnya, ayah Luo Zheng langsung diabaikan oleh Penatua Jin dan yang lainnya. Tatapan mereka tertuju pada Li Luo Shui, 6 spesies misterius memperbaiki darah vena. Jade Thoth Mountain adalah tanah yang diberkati untuk mengumpulkan energi spiritual. Itu juga merupakan area inti dari keluarga kerajaan. Istana-istana indah dibangun di sekitar gunung dan tertata rapi di lereng gunung. Saat hujan deras datang, itu memicu film ringan di Jade Thoth Mountain. Film ringan ini melindungi seluruh gunung dan tidak ada setetes air pun yang jatuh. Luo Shui lahir di tengah hujan lebat ini. Saat itu, sembilan suku Li merayakan selama tiga bulan. Bisa dibayangkan betapa Chiyou sangat mencintai putrinya. Saat itu, meski suku Li dan suku Dihong berkonflik, situasi secara keseluruhan sangat stabil. Sebagai putri kepala suku besar, Luo Shui telah menyentuh hati banyak orang sejak dia lahir. Saat itu, Chiyou belum diasingkan dan mengetahui keberadaan Luo Shui. Namun, dengan posisi Chiyou di suku Li, dia belum pernah melihat Luo Shui secara langsung. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Bangun, tidak perlu bersikap sopan. Aku khawatir aku tidak lagi memenuhi gelarku, kata Li Luo Shui dengan tenang. Meskipun situasi keseluruhan telah banyak membaik, setidaknya dia dipertemukan kembali dengan anak-anaknya dan suaminya telah kembali. Namun, semua keturunan Jiuli telah tiada. Apa yang terjadi pada suku Li di dunia ibu? Apa yang terjadi dengan kepala suku besar? Apa yang terjadi dengan pengawal Chiyou? Dia tidak berani memikirkannya. Penatua Jin, Chiyi, dan yang lainnya perlahan bangkit. Penatua Jin berkata dengan tegas, Tidak peduli apa yang terjadi pada Jiuli, kamu akan selalu menjadi putri kami. Melihat mata pengawal Chiyou, Li Luo Shui memaksakan senyum. Dia sangat bersyukur. Jika pengawal Chiyou ini kembali ke dunia induk, dengan kekuatan mereka, mereka juga bisa mengandalkan faksi besar lainnya dan mendapatkan hadiah besar. Meski Jiuli telah menolak, mereka tetap berdiri di sisinya. Atau lebih tepatnya, mereka berdiri di sisi Jiuli. Ini bahkan lebih terpuji. Yang mulia, sebelum saya diasingkan, suku Dihong ingin bertarung dengan Jiuli di Zuolu. Apa yang terjadi? Chiyui bertanya. Meskipun mereka menyimpulkan dari kata-kata Luo Zheng bahwa Jiuli telah dikalahkan, pengawal Chiyou masih ingin mengetahui jawabannya. Bahkan jika itu akan membangkitkan kenangan yang tidak menyenangkan tentang Li Luo Shui. Pertempuran Zuolu adalah titik balik nasib Klan Li Kita. Dalam pertempuran itu, Klan Li Kita kalah telak. Bahkan ayah terluka dalam pertempuran itu, Li Luo Shui menundukkan kepalanya dan berkata pelan. Kepala suku Agung selalu lebih kuat dari Klan Dihong Agung. Pengawal Chiyu dari Klan Li juga lebih kuat dari pengawal Suanyuan. Mengapa mereka kalah? Penatua Jin bertanya dengan cemberut. Di mata Penatua Jin, Jiuli begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun di dunia pertiwi yang dapat menggoyahkannya. Kami juga berpikir begitu, tapi Lai San memihak Dihong dalam pertempuran Zuolu. Li Luo Shui menggelengkan kepalanya dan menjawab. Apa? Ekspresi Penatua Jin dan yang lainnya berubah drastis. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Klan Lai San tinggal di sudut dunia yang terpencil, dan mereka tidak mengganggu klan lain. Mereka bahkan banyak berhubungan dengan Klan Dihong. Mengapa mereka berpihak pada Klan Dihong? Chiyu bergumam. Meskipun orang-orang ini telah jauh dari dunia ibu selama bertahun-tahun, mereka masih sangat jelas tentang keterikatan kekuatan utama di dunia ibu. Kaisar Agung Senong dari Klan Lai San dikenal karena kebajikan dan kebenarannya di dunia pertiwi. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Lai San Klan akan menyerang Jiuli. Li Luosui menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Ayah tidak memberi tahu kami alasannya. Dia hanya menyuruh kami pergi. Bahkan jika dia membangun sebuah kapal yang disebut Domain of the Gods untuk membiarkanmu pergi, dia tidak akan memberimu sebuah kapal dan membiarkan beberapa pengawal Suanyuan memusnahkan klanmu. Penatua Jin dengan lembut menyenggol Fu R sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia bereaksi dan berkata, Maaf, saya tidak meragukan pengaturan kepala suku Agung. Hanya saja itu tidak masuk akal. Domain para dewa, memiliki perlindungan Yuan Chengdao, jawab Li Luosui setelah beberapa pemikiran. Ciyi hanya bisa berkata, Yuan Chengdao, Ciyu guard bintang 3. Dia terlalu lemah. Dengan kekuatan tempurnya, dia jauh dari memenuhi syarat untuk melindungi sang putri. Petik 2. Penatua Jin belum pernah mendengar tentang Yuan Chengdao, tetapi Ciyi mengenalnya. Orang ini tidak kuat, tapi dia sangat banyak akal. Dia adalah salah satu ahli strategi militer yang lebih terkenal di Li Klan. Namun, dalam hal kekuatan tempur, dia jauh dari peringkat di Klan Li. Berbicara secara logis, tidak peduli seberapa buruk Klan Jiuli dikalahkan atau seberapa lemahnya mereka, setidaknya mereka harus memiliki beberapa ahli yang melindungi mereka. Belum lagi penjaga Ciyu bintang 5 seperti Penatua Jin, itu akan normal bahkan jika semua 81 Dewa Iblis dikirim. Li Luosui tidak tahu bagaimana menjawab dan berpikir keras. Itu benar. Mengapa ayah membuat pengaturan seperti itu? Pada saat ini, sebuah lengan lebar melingkari bahu Li Luosui. Luosiao tersenyum tipis dan berkata, jika hanya untuk melestarikan garis keturunan Klan Li, lebih baik mengirim ahli Klan Li untuk menempatkan semua anggota Klan Li di kapal dan kemudian melarikan diri. Bagaimanapun, kekacauan sangat luas. Bagaimana Klan Dihong menemukan mereka? Saya tidak tahu apakah saya benar. Petik 2. Pertanyaan Luosiao mengejutkan Tetua Jin, Fu Er, dan yang lainnya. Meskipun mereka tahu bahwa orang suci ini adalah suami Li Luosui, pengawal Ciyu tidak tertarik. Yang layak dihormati adalah Luosui dan Luo Zheng. Itu benar. Penatua Jin mengangguk. Dunia dalam dari para ahli alam nirvana itu dapat dengan mudah menyimpan semua anggota Klan Jiuli. Tapi Ciyu tidak melakukan itu. Ini berarti dia diam-diam melepaskan kapal ini ke dalam kekacauan dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Lanjut Luosiao. Bahkan jika dia diam-diam melepaskan kapal ini, itu tidak akan mempengaruhi pengiriman ahli yang lebih kuat untuk menjaganya. Balas Ciyu. Kemudian, kapal ini hanya untuk melestarikan garis keturunan Klan Jiuli. Untuk membiarkan Klan Li hidup bahagia di kapal ini. Jika hanya untuk ini, Ciyu seharusnya memiliki pilihan yang lebih baik. Lanjut Luosiao. Penatua Jin menatap Luosiao dan bertanya, Kamu sepertinya tahu sesuatu. Sejak Klan Suci tiba-tiba menghilang, alam surgawi ditempati oleh orang-orang dewa yang lahir kemudian. Kemudian, Dongfang Chunjun, Luosiao, Gubei, dan orang-orang luar biasa lainnya lahir. Namun, orang-orang ini bukan anggota Klan Jiuli dan mereka tidak memiliki garis keturunan Klan Jiuli. Bagi orang-orang ini, alam surgawi adalah peninggalan yang sangat besar. Mereka mengolah dan mengeksplorasi di dalamnya. Dari dewa sejati bawah hingga orang suci, mereka perlahan menjelajahi berbagai misteri alam surgawi. Pada saat yang sama, mereka memiliki banyak tebakan di alam surgawi. Asal usul alam surgawi, hilangnya Klan Suci, dan seterusnya adalah semua rahasia yang tertinggal dari zaman kuno. Rahasia ini meluas ke berbagai legenda. Baru setelah munculnya Li Luosui, legenda ini menghilang. Luosiao mengetahui asal usul alam surgawi. Dia juga tahu bahwa sebenarnya ada ruang yang lebih luas di luar alam surgawi. Bahkan ada ahli alam nirvana yang lebih kuat dari para orang suci. Namun, ada pertanyaan yang selalu membingungkan Luosiao. Apa tujuan Chiyou membangun kapal ini? Hal terpenting di kapal ini seharusnya bukan pedang Tengshe, atau berbagai tanah terlarang. Bahkan bukan kapal itu sendiri. Seharusnya dua benih dan penguasa tak terukur, kata Luosiao dengan tenang. Biji, penguasa tak terukur. Petik 2. Beberapa pengawal Chiyou masih bingung saat mendengar ini. Li Luosui kemudian menjelaskan, dua benih dan penguasa tak terukur diberikan kepadaku oleh ayahku. Mereka adalah spesies misterius pengikat darah enam garis. Salah satunya diperbaiki dengan garis keturunan klan Li, sementara yang lain diperbaiki dengan garis keturunan klan Nuwa. Dikatakan bahwa spesies misterius pengikat darah enam garis klan Nuwa secara pribadi diberikan kepada ayahku oleh Nuwa. Saat dia berbicara, tatapan Li Luosui melihat ke sisi lain, dugaan. Benih misterius penentuan darah adalah metode untuk melestarikan garis keturunan. Setiap klan besar di dunia induk mengalami kesulitan saat mewariskan garis keturunan mereka. Saat garis keturunan terus diwariskan, garis keturunan-keturunan akan diencerkan. Misalnya, Li Luosui adalah anggota suku Jiuli dan Luosiao adalah orang luar. Garis keturunan-keturunan mereka pasti akan diencerkan. Munculnya benih misterius penentuan darah memecahkan masalah ini. Setelah mengambil benih misterius penetapan darah, seseorang dapat mempertahankan garis keturunan-keturunan mereka ke yang paling murni. Namun, benih misterius penentuan darah juga memiliki nilai yang berbeda. Untuk orang biasa, mereka hanya membutuhkan benih misterius penetapan darah biasa. Di dunia induk, spesies misterius penambah darah 1 vena dan 2 vena cukup umum, tetapi spesies misterius penambah darah 6 vena sangat jarang. Oleh karena itu, ketika Ming Wei mendengar Li Luosui menyebutkan enam pola benih misterius penentuan darah yang diberikan oleh Nuwa, telinganya terangkat. Ini berarti salah satu anak Li Luosui dan Luosiao memiliki garis keturunan suku Nuwa. Jika enam pola blood determination misterius seed diciptakan oleh Nuwa sendiri, maka anak ini mungkin memiliki garis keturunan paling murni dari suku Nuwa. Tentu saja, Luo Zheng dan Luo Yan masih merupakan anak-anak dari Li Luosui dan Luosiao. Tidak ada keraguan tentang ini. Benih misterius penentuan darah hanya mewariskan garis keturunan. Itu adalah kemampuan. Benih misterius penentuan darah suku Li Saya digunakan pada Luo Zheng, kan? Penatua Jin menatap Luo Zheng. Luosiao mengangguk. Tidak heran blood cristone hancur, Cihi tersenyum pahit. Ketika mereka menguji garis keturunan Luo Zheng di pagoda tulang suku Chiyou, mereka tidak menemukan batas garis keturunan Luo Zheng. Mereka hanya tahu bahwa garis keturunan Luo Zheng pasti adalah tingkat raja. Sekarang, sepertinya mereka masih meremehkan Luo Zheng. Lalu apa arti dari infinite ruler? Penatua Jin terus bertanya pada Luo Xiao. Luo Xiao bertanya, Bagaimana pendapat kalian tentang Dao Fusion Divine Ability? Kemampuan surgawi Dao Fusion, apakah itu yang dikembangkan oleh Luo Zheng? Hehehe, saya tidak tahu siapa yang membuatnya mengolahnya, tapi itu ditakdirkan untuk tidak membuahkan hasil. Cihi menggelengkan kepalanya. Tetua Jin berkata, Jalan ini telah dibuktikan oleh banyak orang. Tidak mungkin untuk melewatinya. Yang lain tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Ini adalah pengetahuan umum di dunia ibu. Menggabungkan Dao itu sendiri sangat merepotkan. Kebanyakan dewa sejati tidak akan membuang waktu untuk menggabungkan Tau surgawi lainnya setelah mencapai lingkaran besar kesempurnaan. Sebaliknya, mereka akan mulai mengembangkan arti sebenarnya dari Dao dan melintasi alam nirvana sesegera mungkin. Bagaimana jika kepala suku Anda yang meminta putra saya untuk mengolahnya? Luo Xiao bertanya. Begitu dia mengatakan ini, pengawal Chiyou tersedak. Mata Chiyou terbelalak saat dia berkata, bahkan kepala suku salah. Kepala suku kepala juga mencoba dan mengakui bahwa dia gagal. Upaya Chiyou untuk memadukan kemampuan Dao Fusion Divine bukanlah rahasia. Banyak murid Li Klan tahu tentang ini. Tapi aku curiga bahwa Chiyou benar-benar menemukan cara untuk memadukan Dao. Aku bahkan curiga bahwa nasib Klan Li terkait dengan kemampuan surgawi penggabungan Dao. Seperti yang kamu katakan barusan, Lai San tidak punya alasan untuk membantu Klan Dihong, tapi dia masih membantu Klan Dihong mengalahkan Klan Jiuli. Mungkin seseorang tidak ingin siapapun dari Klan Jiuli mengembangkan kemampuan surgawi Dao Fusion, jadi mereka membuat Klan Dihong dan Lai San bergabung. Chiyou sendiri tidak bisa kultivasi Dao Fusion Divine Ability sepenuhnya, jadi dia melepaskan domain para dewa dan memberikan dua benih dan penguasa tak terbatas kepada Luo Sui, kata Luo Xiao dalam satu tarikan nafas. Penguasa tak terbatas itu. Penguasa tak terbatas itu memiliki total 3000 skala, satu untuk setiap Dao surgawi. Itu untuk memudahkan Zenger menggabungkan Dao surgawi, jawab Luo Xiao. Tapi ini hanya dugaan dan deduksimu sendiri, kata Fu Erlembut. Luo Xiao tersenyum tipis. Deduksi adalah arahnya, yang tersisa hanyalah membuktikannya. Apakah saya benar? Kamu benar? Suara Ming Wei terdengar samar. Jika aku adalah Chiyou dan aku benar-benar memiliki sarana untuk menciptakan kembali, penyatuan besar akan sangat berharga bagiku untuk mengambil risiko ini. Mungkin aku bahkan akan membawa Lady Nuwa bersamaku, aku hanya tidak tahu di mana yang lain pemilik spesies misterius bergaris 6 sekarang. Dapatkah saya melihatnya? Petik 2. Luo Yan adalah putri dari Luo Xiao dan Li Luo Shui. Dia tidak ada hubungannya dengan Klan Nuwa. Tapi karena Luo Yan mewarisi kemampuan Surgawi Nuwa, garis keturunannya juga luar biasa di Klan Nuwa. Ming Wei harus memperhatikannya. Putriku Luo Yan masih berada di wilayah para dewa, kata Li Luo Shui dengan lemah. Ming Wei mengangguk. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Apakah menurutmu deduksi ayahku benar? Luo Zheng, yang diam di samping, tiba-tiba bertanya 9527 di benaknya. Ketika dia berada di domain luar, Luo Zheng telah mendengar orang menyebutkan lebih dari sekali bahwa tidak mungkin untuk menciptakan kembali penyatuan besar, 9527 telah mengatakannya, Penatua Jin telah mengatakannya, dan bahkan Fuxi telah mengatakannya. Tapi Luo Zheng masih memiliki secerca harapan di hatinya. Bagaimanapun, inilah yang diajarkan ayahnya kepadanya. Bagaimana jika berhasil? Salah, 9527 tidak memberi Luo Zheng kesempatan untuk berpikir dan menolak ide Luo Xiao. Unifikasi hebat hanya muncul sekali di awal kekacauan. Ini adalah pengetahuan umum. Jika Chiyu benar-benar menciptakan kembali unifikasi hebat, ini berarti kebenaran dapat dipelajari. Ini tidak mungkin. Luo Zheng mengerutkan bibirnya. Bukankah ada peluang 1 banding 10 ribu? Bahkan tidak 1 dari 100 juta, 9527 mendengus. Oke, Luo Zheng mengangkat bahu. Bahkan jika 9527 telah membuat keputusan, Luo Zheng masih tidak menyerah di dalam hatinya. Karena ada 3 ribu timbangan pada penguasa tak terbatas, dia harus mengisinya. Yang lain secara alami tidak tahu bahwa Luo Zheng menanyakan 9527. Setelah kata-kata Ming Wei, Penatua Jin dan yang lainnya tidak dapat meragukannya lagi. Lagi pula, deduksi Luo Xiao agak masuk akal. Luo Zheng pernah menyebut pengawal Xuan Yuan itu. Bagaimana kabar mereka sekarang? Penatua Jin bertanya lagi. Pengawal Chiyu tidak bisa terlibat dalam perselisihan pemimpin besar dan yang lainnya, tetapi mereka khawatir tentang ancaman yang sebenarnya. Masalah terbesar di alam surgawi sekarang adalah pengawal Xuan Yuan itu. Seseorang telah menguasai area terlarang. Tidak akan lama lagi mereka bisa keluar dari segel asal, kata Li Luo Shui. Mata tetua Jin sedikit berkilat. Kalau begitu, kamu bisa tinggal di outer domain. Kami akan melindungi keselamatanmu. Ming Wei juga mengambil kesempatan untuk mengatakan, Ya, kamu tidak bisa melawan mereka yang ada di alam nirvana, tapi kamu bisa menempatkan keluargamu di dunia kecil dan membawa mereka ke sini. Belum terlambat bagimu untuk kembali setelah kita keluar dari alam surgawi. Ming Wei secara alami ingin menguji garis keturunan Luo Yan itu. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan Lady Nuwa, selama mereka memiliki garis keturunan yang sama, dia memiliki kewajiban ini. Selain itu, dia rela tinggal di sini karena Luo Zheng. Sayangnya tidak. Luo Xiao menggelengkan kepalanya. Mengapa? Penatua Jin mengerutkan kening dan bertanya. Dia merasa bahwa ini adalah cara yang paling aman, pesanan. Penatua Jin memandang Luo Zheng, berpikir sejenak, dan berkata, Kalau begitu setidaknya serahkan sang putri kepada kami untuk dilindungi. Karena dia tidak bisa meyakinkan Luo Xiao, dia hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya. Tanpa diduga, Li Luo Shui tersenyum dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, Aku akan mengikutimu, suamiku. Karena Li Luo Shui tidak mau, pengawal Xiao tidak bisa memaksanya untuk tinggal. Pada akhirnya, mereka tidak bisa meyakinkan Luo Xiao. Namun, Luo Xiao berjanji bahwa dia akan mengirim Li Luo Shui dan yang lainnya segera setelah mereka menghadapi ancaman yang tak tertahankan di wilayah dewa. Melihat Luo Xiao dan keluarganya pergi, ekspresi tetua Jin masih rumit, dan dia sedikit kecewa. Ming Wei tersenyum dan menghiburnya, beberapa hal hanya bisa mengikuti arus. Mungkin itu yang diinginkan Chiyou. Itu benar. Penatua Jin mengangguk. Tapi kita harus mempercepat, semakin cepat semakin baik. Kecepatan penyembuhan penghalang spasial ini lebih lambat dari yang kita harapkan. Waktu yang dibutuhkan untuk menembus penghalang spasial harus dipersingkat sekitar satu tahun. Dua setengah hingga tiga tahun harus menjadi batasnya, kata Ming Wei dengan bibir mengerucut. Ketika pengawal Suanyuan membuka segelnya, situasi di kapal ini mungkin akan memburuk. Tiga tahun masih terlalu lambat. Penatua Jin menggelengkan kepalanya. Kita harus memikirkan cara. Sebelumnya, kita mengira akan memakan waktu setidaknya lima tahun. Ming Wei berkata dengan optimis. Pada saat ini, seseorang terbang keluar dari pusaran air. Itu adalah pembangkit tenaga Nirvana Realem dari Klanua. Pembangkit tenaga alam Nirvana ini telah menghabiskan kekuatan keyakinan di tubuhnya dan terlihat sedikit lelah. Giliran saya, Penatua Jin tidak ragu dan bergegas ke pusaran air. Penghalang ruang yang memisahkan wilayah ketuhanan dan wilayah luar bisa perlahan pulih, sehingga mereka tidak bisa berhenti. Jika satu orang keluar, yang lain harus mengisi. Jika tidak, semua usaha mereka akan sia-sia. Koma, di pohon pembangun, bola terakhir terbuka. Seberkas cahaya ungu ditembakkan dan berhenti di puncak pohon tukang. Orang ini mengenakan jubah tau ungu dengan sabuk satin emas di pinggangnya. Ada cahaya redup mengalir di sekitar tubuhnya. Matanya sepertinya menyembunyikan dua pedang yang sangat tajam. Kakak Pang Miao, saudara laki-laki, selamat. Orang ini adalah pemimpin kelompok pengawal Suanyuan ini. Pang Miao berdiri di puncak pohon pembangun dan melihat kecakrawala yang jauh, sudut mulutnya sedikit melengkung. Mereka, pengawal Suanyuan, hanya menaiki kapal ini karena kombinasi faktor yang aneh, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan pergi selama bertahun-tahun. Sekarang setelah mereka dibebaskan, mereka dipenuhi dengan emosi. Pang Miao adalah yang terakhir dibebaskan. Ketika semua segel kekacauan primordial rusak, seluruh pohon pembangun mulai bergetar hebat. Energi kematian yang melonjak di wilayah bintang utara juga telah hilang sama sekali. Tunas-tunas kecil menjulur dari permukaan pohon pembangun yang gundul. Jika seseorang berdiri di tempat yang menguntungkan, mereka dapat melihat pohon pembangun berubah menjadi hijau dengan kecepatan yang terlihat. Wilayah Beichen, yang awalnya merupakan wilayah mati, tiba-tiba dipenuhi dengan vitalitas. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi wilayah bintang utara akan dipenuhi dengan kicau burung dan aroma bunga. Kaka, biarkan aku menghancurkan pohon yang patah ini. Puzze berkata dengan marah sambil melihat ke arah pohon yang penuh vitalitas. Mereka telah terperangkap oleh pohon ini selama bertahun-tahun. Secara alami, Puzze tidak senang melihat ini. Lupakan saja, bukan pohon yang menjebakmu, itu Yuan Chengdao. Mengapa kamu tidak mencari masalah dengannya? Pang Miao terkekeh ringan, terlihat sangat nyaman. Tapi bukankah kita sudah berjanji pada teman ini? Ayo pergi ke pulau terapung dulu. Petik 2 Kaisar Han Xing buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Pang Miao. Sehari kemudian, Kaisar Han Xing kembali ke Hall of Science. Dia berdiri di depan Hall of All Life dan melebarkan suaranya sekali lagi. Orang suci, cepat datang ke Allah orang suci. Ketika suara Kaisar Han Xing terdengar di telinga para bijak, mereka mulai bergumam di dalam hati mereka. Dia melakukannya lagi. Sudah berapa lama, apakah dia masih ingin mempermalukan dirinya sendiri? Petik 2,2 Namun, bukan seolah-olah tidak ada orang suci yang datang kali ini. Meskipun orang suci dari aliansi bangsawan tidak senang dengan Kaisar Han Xing, mereka memahami pilihan Penatuahu. Mereka tidak ingin melawan para ahli paramita. Ham, yang pertama muncul di Hall of Science adalah Fang Sixing. Ketika dia melihat lima orang di belakang Kaisar Han Xing, ekspresinya berubah beberapa kali. Apakah Kaisar Han Xing benar-benar melepaskan para ahli paramita itu? Berikutnya adalah Mu Hai Ji, Tang Lun, dan yang lainnya. Ketika mereka melihat para ahli paramita, mereka terkejut. Tidak lama kemudian, semua anggota Nobel Alliance muncul di Hall of Science. Pang Miao melirik orang bijak dan bertanya, apakah semua orang bijak di sini adalah orang-orang dari aliansi keluarga besar? Ya, Kaisar Han Xing mengangguk. Pang Miao tersenyum lembut, dan aura lembut menyebar, membuat orang merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Kalian semua pernah mengikuti Dong Fang Chun Jun dan juga anggota aliansi kekayaan. Kalian juga berkontribusi pada kami saudara-saudara untuk memecahkan segel kekacauan primordial. Kemudian, dia mengarahkan jarinya dan cahaya kemasan keluar dan berputar di depan Tang Lun, Mu Hai Ji, dan yang lainnya. Semua orang suci menatap setitik cahaya kemasan di depan mereka dengan sedikit kebingungan. Mu Hai Ji melihatnya dan berkata, apakah ini bahasa sanskerta? Itu adalah arti sejati yin yang keos yang lengkap. Dan itu adalah sesuatu yang bisa kamu pahami. Cukup masukkan kesadaranmu ke dalamnya, jawab Pang Miao. Mendengar kata-kata Pang Miao, para orang suci tercengang. Kemudian, kilatan kegembiraan muncul di wajah mereka. Mereka semua mengirim kesadaran mereka ke dalam cahaya. Setelah memastikannya, mereka semua sangat gembira. Perlu diketahui bahwa kemampuan Dong Fang Chun Jun untuk melampaui semua orang suci juga karena arti sejati kekacauan yin yang. Meskipun Dong Fang Chun Jun memiliki kesempatan lain di lautan makna sejati, jika mereka memiliki kesempatan untuk menginjakan kaki di lautan makna sejati, bukankah mereka juga memiliki kesempatan seperti itu? Kaisar Han Xing berdiri di tengah dan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Pang Miao begitu murah hati untuk memberikan arti sejati dao yang lengkap kepada orang-orang ini. Tetapi sekali lagi, jika dia ingin memenangkan para orang suci ini dan membuat mereka melayani aliansi bangsawan dengan sepenuh hati, ini mungkin cara tercepat. Semua orang suci berterima kasih kepada Pang Miao. Pang Miao melambaikan tangannya dan berkata, kita semua adalah keluarga sekarang. Tidak perlu bersikap sopan. Tapi mengapa orang suci lainnya tidak ada di sini? Kaisar Han Xing berkata, orang suci itu bukan anggota aliansi bangsawan. Tidak mudah untuk memerintah mereka. Apakah begitu? Pang Miao masih memiliki senyum yang sama di wajahnya. Dengan lompatan ringan, dia melayang di udara. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Kaisar Han Xing, biarkan mereka naik. Kaisar Han Xing mengerti dan menyebarkan suaranya dari Sein Hall. Orang suci dari klan bangsawan, silakan datang ke Sein Hall. Jika Anda tidak patuh, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Apakah begitu? Saya ingin melihat betapa kasarnya Anda, suara dingin Jian Leiting terdengar lagi. Tapi begitu dia selesai berbicara, niat sejati dao yang sangat kuat menyelimuti semua pulau terapung dari atas ke bawah. Ketika Jian Leiting merasakan artis sejati dao, wajahnya berubah drastis. Esensi pedang keabadian. Cerita bersambung. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Bye.